Selamat malam Jemaat yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dengan kami dalam Renungan Tengah Minggu. Tema Renungan Malam ini saya kasih judul Solidaritas. Saya yakin Anda pernah mendengarkan istilah ini, yaitu Solidaritas. Kata ini sangat populer, kita seringkali mendengarkan orang mempercakapkan kata ini. Kita pun sering diajak untuk Solidar terhadap sesama, khususnya kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Dalam kamus, kata ini diartikan sebagai sifat atau perasaan Solidar. Sifat satu rasa, senasib dan sebagainya. Perasaan setia kawan. Sifat atau perasaan Solidar ini sangat penting dalam kehidupan. Adanya Solidaritas menyebabkan kita berbela rasa, mengulurkan tangan, dan menyatakan kemurahan hati untuk membantu sesama kita yang sedang membutuhkan. Sifat atau perasaan Solidar inilah yang Musa ajarkan kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki dan diam di tanah kanaan. Di dalam ulangan 24 ayat 6 sampai dengan 22, Musa mengingatkan umat Tuhan. Tak kalah mereka sudah berdiam di tanah kanaan dan sudah mapan kehidupan mereka. Mereka perlu memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang asing yang tertindas. Orang miskin perlu diperlakukan dengan baik dan adil. Ketika mereka menerima barang gadaian dari orang-orang tersebut, mereka tidak boleh memaksa, merampas. Bahkan kemudian menahan barang itu melewati malam. Barang gadaian itu khususnya kain dan baju perlu dikembalikan sebelum matahari terbenam. Musa juga mengingatkan upah para pekerja harian harus dibayar perhari ketika mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka pada hari itu. Hak-hak orang asing dan anak yatim serta para janda tidak boleh dihilangkan. Bahkan Musa mengingatkan juga ketika musim panen tiba, mereka tidak boleh memetik hasil panen di kepun atau di landa mereka sampai habis. Melainkan perlu disisakan untuk makanan orang-orang miskin dan orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Mengapa Musa memerintahkan hal seperti itu, saudara-saudara? Musa mengingatkan siapakah dan bagaimanakah pengalaman mereka dulunya. Dalam ulangan 24 ayat 18 dan 22, dua kali Musa menegaskan bahwa dulu mereka adalah orang asing, orang tertindas, miskin dan menjadi budak di Mesir. Mereka pernah mengalami penderitaan seperti itu. Buat bangsa Israel pengalaman penderitaan dan tertindas tidak mengenakan, mereka tidak pernah bisa melupakan pengalaman pahit itu. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan turun tangan menolong mereka sehingga kemudian mereka keluar dari Mesir. Nah, ketika mereka sudah berhasil dan mapah, mereka perlu mengingat pengalaman masa lalu itu. Ketika mereka mengingat pengalaman mereka, Musa ingin membangkitkan rasa solidaritas, kesetia kawanan, bela rasa, dan belas kasihan umat Allah kepada sesama mereka yang juga miskin dan menderita. Dengan perasaan itu, ketika mereka melihat orang yang susah dan kesulitan, solidaritas dan bela rasa akan mendorong mereka untuk mengulurkan tangan, menolong, memperlakukan orang-orang yang hidup susah dengan baik. Dan menyatakan kemurahan supaya penderitaan orang-orang tersebut bisa diangkat dan diselesaikan. Seperti bangsa Israel, setiap kita pernah menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, kita tahu perasaan kita bagaimana. Kita mengharapkan ada orang yang mengulurkan tangan untuk membantu kita, menuntaskan kesulitan kita. Pengalaman seperti ini sudah sedang kasih Tuhan, tak pernah terlupakan di dalam hidup ini. Nah, ketika kita melihat kesulitan orang di sekitar kita, ingatlah situasi Anda terdahulu. Dulu saya pernah mengalami kondisi ini. Saya tahu sulitnya ketika berada dalam situasi terpuruk. Saya tahu bagaimana saya berharap ada pertolongan yang segera diberikan kepada saya. Dan ketika Anda punya perasaan hindu, Anda tidak boleh membiarkan orang yang sedang di kesulitan menunggu. Anda pasti akan berbuat sesuatu kepada mereka. Pengalaman sulit dan penderitaan yang pernah kita alami, memunculkan solidaritas kepada mereka yang juga mengalami kesulitan. Perasaan solidaritas terhadap mereka yang sedang sulit akan memunculkan kemurahan hati. Dan kemurahan hati akan menghadirkan tindakan pertolongan. Alangkah indahnya, jikalau setiap manusia punya sifat solidar seperti itu. Saya berharap kita memiliki sifat dan perasaan seperti itu. Umat Allah di PL diingatkan untuk hidup di dalam solidaritas. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah memberikan contohnya ketika dia mati di atas kayu salib sebagai tanda solidaritasnya kepada kita. Nah sekarang, Anda sudah mengalami kiliran Anda sekarang untuk mewujudkan solidaritas itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan menolong kita mewujudkannya. Amin.